oke disini kita ada garapan ya garapan samsung home theater ya dia home theater yang tipe nya ini ya tipe home theater nya TH HT TZ215 itu tipe nya ini udah saya bongkar home theater nya udah saya bongkar kerusakannya mati total kerusakannya mati total ya jika dicok lampu merah standby nya disini padam total gak nyala ya lalu setelah tadi saya cek cek ya saya singkat singkat aja yang penting mohon disimak ya supaya tidak ada kesalahan dalam pemasangan karena disini dia power supply nya jenisnya agak berbeda ya dia tidak menggunakan STR dia tidak menggunakan STR tetapi dia menggunakan IC switching jadi setelah tadi saya cek cek saya ukur komponen komponen ya semuanya bagus tidak ada yang short hanya saja tadi saya perhatikan disini ada apa ini ya dia udah dia udah sisir ini tadi udah saya ganti disini course led dia udah sisirnya awal mulanya ini course led dia udah sisirnya lalu udah saya ganti lalu saya tes shock ya power supply nya dan cek tegangan output nya disini itu semuanya masih hilang belum ada yang keluar ya jadi setelah tadi saya cek cek kembali rupanya yang rusak itu IC switching nya ya seperti ini letaknya disini letak IC nya disini ya dia ini menggunakan double IC ya dia karena menggunakan dua trapo jadi dia menggunakan double IC disini dia satu pembangkit trapo kecil ya lalu IC yang disini menggunakan lima kaki untuk pembangkit trapo besar ya untuk tegangan 12 volt disini area sini soket yang ini dia sumbernya dari sini soket yang ini dia sumbernya dari sini jadi tegangannya itu semuanya drop hilang ya sama sekali gak keluar lalu saya cek dari tegangan di elko besar ini itu tegangannya normal disini terukur saat dicok ya 150 volt keluar lalu disini dia sama sekali tegangan gak keluar 5 volt aja yang keluar disini tegangannya jadi setelah tadi saya cek cek rupanya IC nya ini yang rusak ini nomor serinya ya IC nya ini DM ya 0365R jadi ini dia berbeda ya komponennya IC nya beda sama yang STR ya karena ada beberapa merek Samsung menggunakan STR seperti ini tetapi power supply ini dia tidak menggunakan STR ini tetapi dia menggunakan dip ya 8 kaki jadi sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya disini yang perlu saya sampaikan jika seandainya anda-anda pemakai pemakai langsung ya lebih bagus saya sarankan tidak usah diikutin tutorial ini ya karena kalau memang masih bisa ya masih punya budget ya tidak ada salahnya anda serahkan kepada yang ahlinya ya jangan gara-gara hanya sedikit anda berhemat mengeluarkan uang malah makin parah ya karena dalam pengerjaan ini tidak boleh ada kesalahan ya baik dalam penggantian komponen dan lain-lain karena bisa berepet akan merusak mainboard IC-IC di mainboard ini ya karena disini banyak digunakan IC-IC untuk penurun tegangan dan tegangan ya baik untuk ke suaranya ataupun ke digitalnya ya jadi karena ini isinya stok saya tidak ada ya dan yang punya home theater ini juga buru-buru kepengennya kalau bisa disiapin satu hari ya jadi karena saya tidak ada stok jadi rencana mau saya pasang gacun aja tapi ini betul-betul tidak saya sarankan ya jika anda masih memiliki komponen seperti ini IC penggantinya lebih bagus diganti yang original ya kecuali memang mendesak ataupun situasinya bentuknya genting tidak ada spare part tapi kalau selagi masih bisa di order barangnya lebih bagus anda order aja yang original aslinya ya supaya dia tegangannya itu masih stabil seperti semula ya karena kalau kita menggunakan gacun-gacun mungkin seperti ini ataupun yang 5 kabel atau yang lain-lain ya kemungkinan besar ada sedikit margin ya di bagian-bagian tegangannya tetapi jika memang mendesak ya apa boleh buat seperti ini saat ini saya disuruh mengerjakannya kalau bisa disiapin langsung ya jadi sudah konsultasi ya dengan konsumen katanya tidak masalah yang penting home theaternya ini bisa dipungsikan kembali ya bisa berfungsi dengan baik ya jadi disini yang perlu saya sampaikan untuk pemasangan gacun ini ya dia beda sama STR jadi mungkin nanti bagi teman-teman pemula teknisi yang masih baru seperti saya mungkin-mungkin agak kebingungan mencari referensi ya jadi disini sudah saya bikinkan skema supaya nanti ada patokan ya dari teman-teman sebelum nanti ini dipasang ke mainboardnya ya ini diukur dulu tegangannya di outputnya ini harus semuanya sesuai ya seperti yang saya gambarkan ini ini sudah saya catatkan biar lebih gampang saya menjelaskannya ya jadi teman-teman pun nanti lebih gampang mencernanya ya jadi pemasangan gacunnya nanti itu dia di kabel di apa ya di pin nomor 1 itu dia ground kabel warna hitam jadi nanti kabel warna hitam dari gacun ini itu nanti dimasukkan ke pin nomor 1 ya ground lalu pin merah itu nanti masuk ke pin nomor 8 atau drain dulu saya sampaikan ini trim port ini jangan diputar dulu dinaikkan ya putar sampai bawah ya dulu jadi tron port ini nanti sebelum dipasangkan ke mainboard dipasangkan kemari ini diputar dulu beralah berlawanan arah jarum jam sampai kandas berlawanan arah jarum jam sampai kandas diputar dulu ini trim portnya lalu pasangkan ke power supply nya jadi seperti itu saja setelah nanti ini pemasangan sudah benar kabel merah dan kabel hitam nanti begitu nanti ini sudah dipasang sudah benar pemasangannya lalu nanti kita akan shock power supply nya maka tegangan yang akan keluar itu nanti di pin ini adalah seperti ini ini sudah saya bikin kecatatan disini ada data ya disini ada masing-masing data ini sudah saya catat jika nanti pemasangan gacun nya ini sudah benar sudah pas ya sudah pas maka nanti tegangan power supply ini yang keluar adalah seperti ini tegangan pin tanpa MB ini belum dipasang MB nanti begitu dipasang gacun langsung nanti diukur tegangannya jadi tegangan yang keluar nanti wajib jika nanti sudah pemasangan gacun nya yang pas maka yang tegangan keluar itu adalah pin 15 PF ya 33 pol minus ya minus 33 pol ini wajib keluar jika nanti pemasangan gacun sudah benar lalu dicok power supply nya ya dalam kondisi tanpa mainboard yang keluar tegangannya di pin 15 itu PF minus 33 pol ya baru di pin 14 disini ada bacaannya masing-masing pin 14 15 13 12 10 semuanya ada tinggal tengok disana baru pin 13 ya FPD ini plus disini dia terukur keluar 0353 lalu pin 11 dia keluar tegangan 5,6 pol di pin 11 lalu di pin 10 power on ya power on off ini keluar 33 pol baru pin 9 PSM ini keluar 5,9 pol jadi setelah nanti pemasangan gacun teman-teman sudah pasang gacun ini tegangan ini belum keluar semua ini power supply nya kalau pun dipasang ke main bot dia tidak mau standby dia belum mau standby merah karena tegangannya belum sesuai semua karena dia menyesuaikan output tegangan dari trapo ini karena kalau satu saja tidak keluar contohnya seperti ini 5,9 tidak keluar maka nanti kalau disambung kemari ini tidak akan mau hidup sama sekali masih padam seperti biasa jadi jika nanti teman-teman rasa contohnya tegangan 5,9 ini masih 3 pol tinggal diajus saja tegangan ini pelan-pelan naik searah jarum jam trim pot tadi ingat sebelum dipasang ke NB harus disesuaikan dulu tegangan ini harus sama diusahakan jangan melonjak karena ini kalau trim pot terlalu tinggi ini bisa melonjak jadi 50 pol disini jadi kalau ini melonjak maka ini IC bisa rusak jadi pastikan dulu sebelum dipasang power supply ke mainboard ini tegangannya harus sesuai seperti yang saya tuliskan bagi teman-teman nanti yang kurang paham di screenshot saja berlebih enak bacanya lalu yang kedua saya sampaikan disini disini dipasang resistor 2K2 diantara pin ini sama pin sana ujung sama ujung ya itu disortkan pakai resistor 2K2 jadi kalau memang rasa teman-teman tegangannya kurang stabil kabel birunya ini pasangkan ke feedback nya ke opto coupler nya supaya tegangannya lebih stabil jadi nanti setelah saya pasang gacun nanti saya akan ukur tegangannya di masing-masing pin ini bahwasannya memang tegangannya sudah benar ya jika sudah benar tegangannya ini semua barulah bisa teman-teman pasangkan ke mainboard nya supaya tidak terjadi kerusakan di IC jika ini memang sudah pas semua keluar tegangannya ataupun meleset sedikit ya contohnya 6 pol kalau hanya margin 1 pol kalau 33 pol contohnya 32 pol keluar atau 34 tidak masalah disini 5,6 pol keluar mungkin 6,1 pol tidak masalah kalau disini 0,035 pol ini bukan 1 pol ini 0,3 pol jadi kalau disini tegangannya masih 0,0,0,0 ini mainboard nya tidak bisa kerja berarti bisa teman-teman adjust lagi tripod ini putar ke kanun secara berlahan naikkan tekangnya sampai dapat mendekati angka ini kalau nanti mendekati meleset-meleset 1,2 pol tidak masalah kalau dia sudah pas tinggal colok saja ke MB maka dipilih langsung akan hidup jadi mudah-mudahan penjelasan saya singkat ini bisa mudah dipahami jadi sekarang saya akan rakit gajinya ini langsung ke power supply jadi ini karena isinya sudah rusak ya mau tidak mau kita buang oke biar saya rakit dulu lalu saya akan tes power supply langsung ke MB nya oke sudah saya pasang sekarang saya akan langsung pasang ke MB karena disini tadi saya sudah setel sedikit ya trim pot nya sekitar 30 derajat putaran ya trim pot nya lalu saya ukur tadi tegangannya sudah pas sesuai ya jadi saya akan langsung pasang ke main bot nya ya oke udah saya rakitkan ya tinggal rapikan aja nanti letak gatunya jangan sembarangan ya karena bisa tersentuh-sentuh ke komponen lain ya usahakan letakkan di mana yang lebih bagus ya supaya saat nanti tergoyang-goyang dia nggak nyentuh-nyentuh besinya ini ya komponennya kita akan coba sekarang tes apakah dpdp bisa nyala ya oke Yap lampu standbynya udah hidup ya coba kita on kan oke nyala ya Oke kita tes fungsi ya buka kaset open ya oke karena spekernya nggak dibawa ya jadi cukup disini aja tutorialnya yang penting ini udah diskret dah baca ya jadi sudah dipastikan semuanya bisa normal ini begitu menurut yang merasa manfaat video ini jangan lupa like and subscribe ya terima kasih